Selamat pagi menjelang siang, Pemirsa Bajraman Srinpos. Kembali bersama saya, reporter Bajraman Srinpos. Kali ini saya mengajakkan untuk mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Ini yang namanya Apam. Ini sering disebut Apam Barabe. Barabe itu adalah kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah ini dibungkus daun pisang khasnya. Nah ini Pemirsa bagian yang belum tahu ini adalah makanan khas Kalimantan Selatan, Apam Barabe. Nah ini Pemirsa, cara memakannya juga seperti biasa. Cuman ini ada juga sensasi tersendiri ketika ada penyuka Apam Barabe yang memakan ini dibadu dengan air kopi. Nah ini air kopi, kopi hitam. Kopi hitam ini bukan kopi mic ya? Kopi hitam, kopi hitam. Mungkin kalau kopi mic mungkin manis ya kira-kira. Nah ini Pemirsa. Ini ada apang-apang ini. Nah ini dia. Menikmati Apam dengan kopi hitam. Rasanya gimana rasanya nih? Lihat legit. Legit? Tambah enak ya? Tambah enak gitu kan? Kenapa enggak teh misalnya? Kenapa enggak teh? Habis satu bunga. Kita kan harus membela. Atau karena penyuka kopi juga? Ya karena salah satunya kan bencinta kopi. Dan saya pernah coba-coba kan kita enak ini pakai kopi. Biasanya kan wadah untuk keapangan. Ini aneh. Sensasinya berarti beda nih dengan kalau makan apam doang ya? Iya apam doang pakai kopi sekarang. Aneh, aneh. Ceritanya gimana? Ceritanya mulanya harus pakai kopi, campur kopi seperti ini? Coba-coba aja kan. Coba-coba aja. Biasanya kan wadah apa itu untuk ya. Sekarang apam boleh coba lah ternyata enak. Berarti kalau pas ketika sekarang beli apam berarti ini cari kopi? Kopi, iya. Kopi dulu? Iya, betul. Kopi kopi hitam aja? Kopi hitam, iya. Kalau kopi mik kurang gerget ya? Kurang gerget ya? Enaknya kopi hitam. Ini pemirsa ini sensasi menikmati apam khas Kalimantan Selatannya apam berabai. Dipadu dengan kopi hitam. Nah ini ada Bang Khairur. Bang Khairur. Iya, reski. Khairur reski. Iya, iya. Kopang barabai, apamnya tipis-tipis. Ini kalau sudah campur kopi ini bisa habis nih, saya bungkus ini ya. Iya, jadi ya. Ini teksturnya lembut ya, di bang lembutnya. Lembut, lembek, mungkin bisa lemek ya? Enggak. Ini sudah manis kan ya? Sudah manis. Tambah kopi agak pahit. Agak pahit-pahit, jadi manisnya agak kurang mungkin ya. Bajonya baju jamahannya. Nah ini, bangkus ya. Ada sensasi menikmati apam barabai. Ada-ada aja di campur kopi katanya. Selalu memakan pakai kopi. Nah ini sensasinya berbeda banget katanya. Demikian, terima kasih atas kebersihan Anda. Mengenal lebih dekat salah satu makanan khas kue Kalimantan Selatan. Apam barabai yang ini, cara memakannya ini dipadu dengan kopi hitam. Terima kasih atas jika bersama Anda bisa, Anda bisa coba seperti apa sensasinya. Selamat siang, selamat gratis kembali.